Hai semua selamat datang kembali di channel Meatbox Oke akhir-akhir ini dunia sedang diebohin sama konflik antar dua negara yang ngebuat satu dunia panik yaitu Rusia dan Ukraina Ya gue rasa kalian juga udah pada tau ya masalah ini soalnya beritanya juga udah dimana-mana kan Nah yang buat panik adalah ternyata konflik antar dua negara ini kemungkinan bisa memicu perang yang lebih besar ke depannya dan gak nutup kemungkinan akan memicu perang dunia ketiga Waduh mudah-mudahan sampai kejadian ya karena kalau sampai kejadian kita-kita juga bisa kena cuy Nah karena itu ditambah komenan satu ini nih Nah nih yang mancing-mancing gue untuk bahas masalah Rusia dan Ukraina kalau kita kena rudal gegarani konten salah ini orang ya Ya gara-gara ini gue jadi penasaran dong dan ternyata sejarahnya lumayan menarik karena seperti yang kita tahu dua negara ini dulunya adalah pecahan dari satu negara yaitu Uni Soviet Ya bisa dibilang mereka dulunya sebangsa lah Nah yang jadi pertanyaannya sekarang yaudah pasti kenapa mereka bisa ribut Emang ributnya dari kapan? Terus sejarah terbentuknya dua negara ini tuh gimana sih? Yaudah daripada kelama nintro langsung aja siapin cemilan, kopi, dan headset biar kalian makin endoy lagi dengerin ceritanya Kalau udah langsung aja kita gas ke pembahasannya Enjoy Jadi sebelum kita masuk ke masalah keributannya kita bahas dulu sejarah terbentuknya dua negara ini Menurut histori awalnya di abad ke-9 saat bangsa Skandinavia atau bangsa Viking masih jaya-jayanya mereka-mereka ini sangat berkuasa atas jalur-jalur perdagangan di Eropa termasuk jalur-jalur sungai dan salah satu sungai yang paling utama adalah sungai di Nipper yang terhubung langsung ke Laut Hitam Nah karena hal ini makin lama makin banyak suku-suku Viking lain yang menetap di sekitaran sungai itu termasuk suku Faransia yang dipimpin sama Rurik salah satu pangeran mereka Nah Rurik ini kemudian memperluas kekuasaan bangsa Viking sampai ke Ladoga dan Novgorod yaitu wilayah-wilayah Rusia Setelah itu dia memutuskan menetap di Novgorod dan membuat kerajaannya sendiri yang diberi nama Kaum Homgat yang kaumnya ini terdiri dari orang-orang Slavia sama Finlandia dan Rurik kemudian mulai memerintah dari tahun 864 sampai akhirnya dia meninggal di tahun 879 Setelah Rurik wafat, tahtanya diterusin sama anaknya yang bernama Oleg dan dari Oleg inilah dinasti Rurik makin kuat dan makin luas Karena di bawah kepemimpinannya, bangsa Viking berhasil memperluas wilayah mereka sampai ke Kiev yang nantinya bakal menjadi Ukraina Terus tiga wilayah ini, Ladoga, Novgorod, dan Kiev disatuin sama Oleg dan terbentuklah dinasti Rus Kiev atau Kievan Rus atau bisa disebut juga sebagai Russian Principality yang berpusat di Kiev dan ekspansi wilayah mereka gak berhenti disini Di masa kepemimpinannya, Oleg juga berhasil menguasai Drevillian salah satu wilayah di Ukraina juga dan sampai di tahun seribuan, dinasti Ruskip berhasil menguasai hampir seluruh wilayah disana kayak Polyani, Redimik, Severiani, Vitici, termasuk Moskow Gak cuma itu, dia juga berhasil menguasai seluruh jalur perdagangan utama yang menghubungkan langsung ke kota-kota pusat perdagangan komersil dan membuat dinasti Ruskip pada saat itu jaya banget Tapi kejayaan ini mulai goyang nih dikarenakan di tahun 1223, bangsa Mongol yang dipimpin batukan mulai menyerang dan menginvasi wilayah mereka dan di tahun 1240-an, bangsa Mongol berhasil mengambil alih wilayah Moskow dan membangun kekaisaran baru di tengah-tengah dinasti Rusia Ya otomatis keberadaan kekaisaran Mongol ini pun lambat laun membuat dinasti Ruskip hancur dan pecah menjadi beberapa wilayah dari sini bangsa Mongol pun berkuasa atas Rusia dalam kurun waktu yang cukup lama Namun di abad ke-14, keturunan-keturunan Ruskip yang menetap di Moskow atau Moskow mulai melakukan pemberontakan dan di tahun 1380, terjadi pertempuran hebat antara dinasti Rusia sama kekaisaran Mongol Di pertempuran ini, Rusia berhasil menang dan mengambil tanah mereka kembali Tapi sayangnya, untuk saat ini mereka belum bisa melepaskan diri secara penuh dari pengaruh kekaisaran Mongol Di saat yang sama, kerajaan Lituania, sebuah kerajaan di bagian utara Rusia juga mulai mengambil beberapa wilayah dinasti Ruskip yang terpecah karena mereka juga punya ambisi buat menyatukan Rusia di bawah nama kerajaan mereka Tapi dinasti Ruskip tidak tinggal diem Mereka mulai bangkit dan mulai memperluas wilayahnya dari awal lagi Dan Rusia benar-benar bangkit itu pada tahun 1400-an Pas waktu dinasti Ruskip yang baru ini dipimpin sama Ivan III The Great Di bawah kepemimpinannya, Rusia berhasil sepenuhnya lepas dari pengaruh Mongol Setelah ngalahin pemimpin Mongol yaitu Ahmed Khan pada tahun 1480 Dan di sepanjang tahun 1500-an, bangsa Rusia terus mengalami banyak kemajuan Dan benar-benar mendapatkan kembali kejayaannya Setelah Ivan III wafat, kepemimpinan Rusia kemudian diturusin sama cucunya Yaitu Ivan IV atau Ivan Deterrible Nah gak kayak kakeknya, Ivan IV ini agak bengis ya Dia suka ngebantai lawan politik maupun musuh-musuhnya Makanya dia dapat julukan Ivan Deterrible Namun terlepas dari semua kekejamannya, dia berhasil membuat Rusia makin jaya Dan di bawah kepemimpinannya, terbentuklah dinasti Rusia yang baru Yaitu Sardom Rusia Dan Ivan IV sendiri kemudian menjadi pemimpin pertama Rusia yang menyandang gelar SAR Yaitu gelar pemimpin tertinggi Rusia pada masa itu Tapi setelah kematian Theodore I, anaknya Ivan IV, pemimpin Sardom Rusia yang terakhir Dinasti ini hancur lagi Dan bangsa Rusia pada saat itu harus mengalami konflik berkepanjangan Karena siklus pergantian pemimpin yang kontroversial Di kondisinya bener-bener naik turun ya Konflik internal ini kemudian baru bisa diredam di tahun 1613 Pada saat Michael Romanov terpilih menjadi pemimpin Rusia yang baru Dari sini dimulailah dinasti Romanov Di bawah kepemimpinannya, dinasti Rusia kembali damai dan jaya lagi cuy Dan di tahun 1721, nama Sardom Rusia dihapus Dan diganti menjadi Russian Empire Atau Kekaisaran Rusia Wah apa gak ribet ya Tiap ganti pemimpin ganti nama pemerintahan juga Dari sini wilayah Rusia pun jadi luas banget Termasuk di dalamnya wilayah Ukraina yang sekarang Dan menjadi salah satu negara yang paling besar pada masanya Terus di tahun 1917, dinasti Romanov tumbang Dan kepemimpinan Rusia pindah lagi Dan kali ini pemerintahan mereka diambil alih sama pemerintahan komunis Yang dipimpin sama Vladimir Lenin Nah dari Lenin inilah Rusia kemudian menerapkan sistem sosialis Dan saat itu Rusia berubah lagi Jadi Uni Republik Sosialis Soviet Atau simpelnya Uni Soviet Yang terbentuk dari gabungan 15 republik di seluruh penjuru Eropa Timur Sampai sini kerasa banget ya rumitnya sistem pemerintahan mereka Nah sekarang kita masuk ke Perang Dunia Kedua Nah lu kan udah pada tau ya Kalau Uni Soviet itu luasnya kayak gimana Kalau belum tau nih petanya nih Nah gimana? Luas banget kan? Karena pada saat dinasti Romanov berkuasa Banyak wilayah yang berdamai Dan akhirnya mihak ke Rusia Makanya Soviet bisa sampai sebesar ini Tapi walaupun udah segede ini Mereka masih belum puas cuy Soviet masih pengen memperluas wilayah kekuasaannya Antara lain ke Polandia, Finlandia, Rumania, Estonia, dan Latvia Dan semuanya sukses diinvasi sama Soviet Kecuali Finlandia Itu pun karena faktor lingkungan dan cuaca yang gak mendukung Nah disini ada cerita menarik juga nih Tentang seorang sniper legendaris Finlandia bernama Simo Haya Yang dijuluki The White Dead Atau Sang Maut Putih Yang berhasil menghabisi kurang lebih 700 tentara merah Rusia Selama invasi Rusia ke Finlandia Gila gak tuh Gimana tertarik kalau kita bahas Simo Haya ini Kalau lu pada tertarik gua gas nih Tapi walaupun begitu Soviet tetap aja negara super power Walaupun gagal Mereka tetap bisa menguasai wilayah-wilayah yang lain Di tahun 1941 Jerman yang tadinya pengen menginvasi Inggris Raya Atau Britania Mindahin target mereka ke wilayah-wilayah Soviet Maka dari itu Untuk menghadapi blok poros Yang isinya Nazi Jerman Jepang sama Italia Soviet mutusin untuk gabung ke blok sekutu Yang isinya Amerika, Cina sama Inggris Nah disinilah dimulainya pertempuran sengit Antara blok poros versus sekutu Dan ending perang dunia kedua Kita semua pastinya udah tau ya Siapa yang menang He-he Sunda Empire Canda-canda Iya kali Sunda Empire menang perang dunia kedua Ya Amerika sama Soviet lah Jok sedikit gak apa-apa ya Biar gak serius-serius banget Tapi kenapa gua mikirnya ke Sunda Empire ya Gak tau Tanya yang mau tanya saya Nah setelah perang dunia kedua kelar Perang dunia otomatis jatuh ke tangan Dua negara super power ini Dan dari sinilah masalah-masalah baru bermunculan Ternyata abis perang Dua negara ini tuh punya ambisi masing-masing Dan masing-masing negara ini terus menyebarkan pengaruh mereka ke negara-negara lain Khususnya ke negara-negara Eropa Soviet nyebarin paham komunisnya ke wilayah-wilayah timur Dan Amerika nyebarin pengaruh demokratisnya ke wilayah-wilayah barat Dan semenjak dari sini terjadilah konflik rumit antara Soviet dan Amerika Dari sini udah mulai kecium kan ya Bau-bau masalah yang terjadi sekarang Dan gak cuma itu Mereka juga bersaing ketat di berbagai bidang Mulai dari kekuatan militer, ilmiah, industri Sampai yang paling serem itu teknologi nuklir Dan selama mereka bersaing Mereka juga membuat aliansi militer mereka masing-masing Amerika ngebentuk Atlantic Treaty Organization Atau NATO di barat Dan Rusia ngebentuk pakta warsawa di timur Nah di sepanjang perang dingin ini Soviet dan Amerika juga sering banget terlibat konflik Kayak krisis Turki dan Yunani Nah ini nih awal pemicunya nih Terus pembagian dua sisi Berlin di Jerman Sampai ke perang Korea Yang dimulai dari tahun 1950 Sampai pada tahun 1953 Waduh padahal udah sama-sama menang loh Kok malah pada ribut ya Sampai akhirnya pada tahun 1991 Wilayah Soviet yang tadinya terdiri dari 15 negara Pecah dan ngebentuk negara mereka masing-masing Dua diantaranya ya Rusia dan Ukraina Hal ini terjadi karena banyaknya wilayah yang pengen lepas Dari pengaruh komunis yang diterapkan sama Soviet Ada juga yang pengen lepas dari konflik dingin sama Amerika Dan sebagian lagi ada yang gak suka dengan cara Mikhail Gorbachev Pemimpin Soviet pada saat itu memimpin Maka dari itu Soviet akhirnya pecah Menjadi 15 negara independen Nah kita kan udah pada tau nih Sejarah gimana terbentuknya Rusia dan Ukraina Sekarang saatnya kita masuk ke permasalahan konflik Yang sedang terjadi saat ini Waduh sebenernya gue agak serem sih di bagian ini Tapi mudah-mudahan aman ya Ternyata konflik yang sekarang ini terjadi Berkaitan banget sama sejarah panjang negara mereka Yang tadi gue jelasin Nah pas gue baca di detik news Dilansir dari Al-Zazira Semenjak pemerintahan Ukraina didominasi sama orang-orang pro-barat Ukraina jadi deket banget sama Uni Eropa dan NATO Dan di tahun 2009 Ukraina juga sempat membuat hubungan diplomatik sama Amerika Yang otomatis ngebuat Ukraina makin deket sama negara-negara barat Dan ternyata Rusia gak seneng sama hal ini Dari sini dimulailah cekcok antara Rusia dan Ukraina Dan yang bikin cekcok ini makin panas Yaitu pada saat Viktor Yanukovych Presiden Ukraina yang pro-Rusia Dilansirkan dari jabatannya di tahun 2014 Disebabkan karena Viktor nolak berhubungan dengan negara-negara barat lebih jauh lagi Dan lebih milih membentuk hubungan diplomatik dengan Rusia Hal ini juga menjadi pemicu revolusi Ukraina di tahun itu Revolusi yang menolak semua supremasi Rusia Sekaligus menimbulkan keinginan Ukraina untuk gabung ke NATO Ya otomatis hal ini langsung ditentang dong sama pihak Rusia Khususnya presiden Rusia yang sekarang Yaitu Vladimir Putin Rusia gak ngasih Ukraina gabung ke NATO Dikarenakan banyak pihak yang menganggap Ukraina merupakan wilayah yang gak bisa dipisahkan dari Rusia Hal ini diperkuat karena dulunya Dinasti Ruskip atau Kievan Rus Yang jadi cikal bakal bangsa Rusia Pertama kali muncul di Kiev Yang sekarang udah menjadi ibu kota Ukraina Nah karena hal inilah kenapa gue bilang Konflik yang terjadi sekarang berhubungan banget Sama sejarah panjang kedua negara ini Putin juga udah beberapa kali bilang ke media Kalau Ukraina merupakan wilayah yang punya satu peradaban dengan negaranya Tapi pernyatanya ini ditolak sama Ukraina Dengan mengatakan semenjak Soviet pecah Mereka gak ada hubungan apa-apa lagi sama Rusia Amerika maupun NATO selama ini juga ternyata terus menyokong keinginan Ukraina Untuk gabung sama mereka Dengan ngadain latihan militer bersama NATO juga sempat menempatkan pasukannya ke perbatasan wilayah Ukraina Dan yang parahnya NATO berkeinginan membuat pangkalan militer di perbatasan wilayah mereka Waduh makin runyam kan masalahnya ya Hal ini tentu ngebuat Rusia makin ngamuk dong Dan Putin kemudian membuat beberapa permintaan ke NATO Bukan permintaan sih tapi lebih ke peringatan Putin bilang ke NATO untuk jangan pernah menerima negara-negara Eropa Timur sebagai anggota Terus dia juga minta NATO untuk menarik seluruh pasukannya dari wilayah Eropa Timur Dan kalau permintanya ini gak dipenuhi Rusia bakal menyerang Ukraina Nah 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 makin ngeri kan ya Dan biar gak dikira gertak doang Putin akhirnya ikutan menempatkan pasukannya ke wilayah perbatasan mereka Dengan peralatan perang yang lengkap Mulai dari kendaraan tempur sampai roket-roketnya Tapi gak lama pasukan ini ditarik balik Dikarenakan pernyataan Putin yang gak mau menyelesaikan masalah ini dengan kekerasan Tapi selang beberapa waktu kemudian Terjadi konflik antara pasukan Ukraina sama separatis pro-Rusia Di wilayah Timur Ukraina Tepatnya di wilayah Donetsk sama Luhansk Nah karena hal ini Donetsk sama Luhansk kemudian mendeklarasikan wilayah mereka menjadi negara independen Dan pada tanggal 21 Februari 2022 kemarin Pihak Rusia mengakui dan mengasahkan wilayah Donetsk sama Luhansk sebagai negara independen Donetsk kemudian ngerubah nama mereka jadi Donetsk People Republic atau DPR Luhansk jadi Luhansk People Republic atau LPR Dan Rusia kemudian mendukung penuh kemerdekaan dua negara ini Nah loh inilah salah satu faktor yang bikin tensi permasalahan jadi makin naik cuy Dan puncaknya adalah pada tanggal 24 Februari 2022 kemarin Putin mengumumkan operasi militer khusus ke Ukraina Dan langsung menyebarkan pasukannya ke seluruh penjuru negara itu Dengan alasan untuk melindungi orang-orang di sana dari rezim Kiev Gerakan Putin ini tentu ngebuat Amerika, NATO maupun beberapa negara lainnya Mengecam keras negara Rusia Mereka bilang Rusia udah melanggar kedaulatan sebuah negara Jepang yang tadinya diem juga mulai mengkritik Rusia Australia juga mengecam keras gerakan Rusia China juga menyarankan agar kedua belah pihak bisa menahan diri Dan Inggris juga kabarnya akan mengeluarkan sanksi terhadap gerakan Rusia ini Nah ini nih yang gua bilang bisa memicu perang dunia ketiga Karena banyaknya negara lain yang mulai masuk ke permasalahan mereka Tapi Rusia sama sekali gak takut sama kecaman-kecaman ini Malahan Putin bilang kalau ada negara lain yang berani ikut campur Rusia akan memberikan hal yang paling mengerikan yang belum pernah terjadi dalam sejarah sekalipun Nah yang paling mengerikan yang belum pernah terjadi dalam sejarah loh Apa gak kicip kita dengernya? Dan banyak pihak yang menduga kalau ancaman Putin ini mengarah keserangan nuklir Waduh aduh jangan sampai jangan sampai Dan sampai video ini gua buat Berita terakhir yang gua dapet dari Metro TV semalem Senggaknya 1,7 juta penduduk Ukraina udah ngungsi ke Polandia Dan Presiden Ukraina yaitu Volodymyr Zelensky Memutuskan untuk menetap di Ukraina Karena dia merasa dia merupakan target utama dari invasi Rusia ini Dan gak mau melibatkan pihak lain lebih jauh lagi Makanya dia mutusin untuk menetap Dan berjanji akan terus mengusahakan jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah ini Oke lah mungkin itu aja yang bisa gua sampein untuk masalah Rusia dan Ukraina ya Karena gua gak mau ngomong terlalu jauh lagi Takut nuklir gua cuy Jadi mungkin segini aja ya Harapan gua semoga konflik ini cepat selesai Dan kedua belah pihak bisa menyelesaikan masalah mereka dengan damai Dan semoga jangan sampai terjadi perang lah Karena perang itu cuma menyengsarakan Parah sih Oh iya satu lagi nih Kayaknya kita belum bisa deh bahas mitologi Karena gua liat banyak komenan dari kalian yang belum bisa move on dari sejarah Jepang Ya gua ngerti sih perasaan kalian gimana Masih penasaran dan gaganjil gitu kan Sama samurai-samurai dan era-era Jepang ini Gua liatnya jadi gak tega cuy Untuk melanjutkan invasi kita ke mitologi Cik lah invasi Jadi tungguin aja lah gua bahas apa next videonya So terima kasih sudah nonton Semoga nambah wawasan Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan Gua minta maaf Dan kalau ada yang salah dari cerita ini Mohon dikoreksi Atau ada yang mau ditambahin Kalian juga bisa komen di bawah seperti biasa Jangan lupa subscribe dan like Jika kalian suka dengan channel ini Hope you enjoy And see you guys in the next video Peace out Jangan lupa like dan subscribe ya Jangan lupa like dan subscribe ya Terima kasih.